Seperti di pasar keranggot kota Cilegon, Jahiri, seorang pemilik kios pisang mengaku cukup diuntungkan dengan tingginya permintaan pisang yang kian meningkat. Terlebih di bulan Ramadan, harga pisang mengalami kenaikan berbeda dengan harga jual saat hari-hari biasa. Ya, harga kepok yang biasa dijual 15.000 rupiah persisirnya di bulan Ramadan bisa mencapai 20.000 rupiah. Sementara pisang tanduk dari harga normal 20.000 rupiah bisa naik menjadi 25.000 hingga 30.000 rupiah persisirnya. Umumnya, warga memilih pisang kepok dan pisang tanduk yang memiliki cita rasa lebih nikmat untuk dikolak. Kalau bulan puasa memang untuk permintaan tinggi apa ya? Tinggi, semuanya tinggi. Pisang 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Jadi harganya ikut naik juga Pak? Ya, persisir 20.000 rupiah, 25.000 rupiah. Sehari bisa ngabisin berapa banyak Pak? Ya, nama orang-orang juga ngepah. Kalau bulan biasa ya 15.000 rupiah, 10.000 rupiah. Kalau puasa pasti naik. Kalau bulan... Dikolak lah. Yang diburu ini pisang apa aja Pak? Kepok. Kepok. Kanduk. Jahiri yang mendatangkan pisang-pisang yang dijualnya dari wilayah Lampung ini, meski tak menentu selama Ramadan ini dalam sehari mengaku minimal bisa menghabiskan lebih dari 500 tandan pisang untuk dijual kepada pengunjung dan pedagang pasar. Susmi Atun Hayati, Kota Celegon, melaporkan untuk CTV Network. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.